Ha! Gulali? Bukan Fems! Ini bukan permain gulali ataupun dodol! Kamu pasti gak ngira kalau ini justru adalah otak-otak kan? Jika umumnya otak-otak berwarna putih, di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, otak-otaknya berwarna oranye Fems! Unik kan? Kudapan khas kawasan pesisir ini, gak usah ditanya lagi di kelezatannya. Dijamin auto tergiur deh sama aroma bakaran daun, dengan isian kenyal di dalamnya. Pusat pembuatan otak-otak khas pesisir ini nih Fems, ada di Kelurahan Sungai Enam, Bintan Timur. Terbuat dari daging ikan, otak-otak ini diracik dengan bumbu khas Tanjung Pinang. Kalau datang ke sini nih Fems, kamu bisa makan otak-otak ini sambil melihat proses pembuatannya secara live. Bahkan, karena ramainya pengunjung, pembuatan otak-otak pun jalan terus sampai pada kekenyahan semua. Fems, dalam sehari, ribuan bungkus otak-otak ini bisa dibuat fresh semuanya. Otak-otak di sini punya dua keunikan nih Fems. Pertama, warnanya yang oranye alias oren. Ini karena pembuatannya yang memakai bumbu kunyit. Kedua, otak-otak di sini dibungkus bukan dengan daun pisang, melainkan dengan daun kelapa Fems. Katanya sih, ini bikin otak-otaknya lebih enak dan lebih wangi saat dibakar. Otak-otak sebenarnya kuliner yang udah lama hadir di Sumatera, sekitar Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Bahkan di Singambura dan Malaysia, otak-otak juga udah dikenal sejak lama. Tapi Fems, setiap daerah ini punya keunikan yang masing-masing. Terutama, bahan untuk adonannya. Selain otak-otak oranye, ada juga nih otak-otak tulang ikan. Bahannya masih dari ikan yang sama nih untuk ngebuat otak-otak oren. Bedanya, otak-otak tulang ikan ini memakai duri dan tulang ikan yang dicincang. Gak kalah kok rasa nikmatnya. Ukuran otak-otak yang dibuat lebih kecil ini, membuatnya harus lebih rajin dibalik. Makanya, gak butuh waktu lama supaya otak-otaknya ini matang sempurna. Kalau sudah matang, buruan deh kamu cicipin. Mumpung masih hangat-hangatnya nih Fems, enak. Anyway, makanan ini disebut otak-otak katanya sih dari teksturnya yang lunak dan lembut mirip seperti otak. Meski begitu, baik otak-otak oren ataupun yang tulang, ini sama-sama gak terlalu kenyal. Soalnya, pemakaian tepung sagunya ini juga minimalis. Wangi bungkusan daun kelapanya pun benar-benar bikin beda. Gak perlu dimakan pakai bumbu tambahan, sensasi rasanya bikin mulut kamu gak berhenti nambah deh Fems. Oh iya Fems, untuk otak-otak tulang, saat makan ini harus sedikit waspada ya. Sebab tulangnya dicincang ini belum tentu halus semua. Tapi kalau soal rasa mah, sama-sama juara. Terima kasih telah menonton!